Semua warga adalah orang yang sadar wisata dan bersama-sama untuk mensusaskan wisata Iko tadi Mulai dari yang pemandu wisatanya, bahkan yang menemani di Rum Jeram tadi ada juga ya Terus ada sampai ke makanan Makanan, iya Di segala aspek Iya Bisa-bisa mungkin, semaksimal mungkin, masyarakat itu terlibat di kereta Nawako gitu Oke Mau tanya orang awak, di Siko Tampiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dunsa nasa dunia Selamat siang Bapak suhu balik Jo Ambo disbisugari di acara kesayangan kita Di podcast Tampik Mota Mau tanya orang awak, di Siko Tampiknya Nah, kali kok, kita kedatangan seorang tamu paket komplit loh balik Nah, iko paket komplit yang bisa mungkin akan jadi paket loh untuk sana kok ke depannya kok Jadi sambia istirahat siang, sambia makan, kita mau utah dulu bersama bintang tamu kita Udah Ritno Kurniawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kok Albatullah panggilannya nak? Albatullah Kan biasanya ada lo nama panggung gitu Ritno aja Udah Ritno Oke, udah Ritno Iko disiko tulisannya, tulisannya adalah pelaku ekowisata Wah, min kerek-kerek kayu sih Min langsung langsung sih Ekowisata kok apa? Jadi ekowisata itu merupakan konsep kegiatan berkarifan lokal ya Yang mengangkat sebuah tempat, lingkungan ataupun destinasi wisata Yang disitu pertama dia memperdekat masyarakat Habis itu menjaga lingkungan Dari dua kegiatan tadi tanpa merubah bentuk Setelahnya kuntur gitu kan yang ada di tempat itu Kegiatan itu bermanfaat bagi masyarakat sekitar Jadi dengan menjaga alam, mempertahankan alam itu Kemas dalam bentuk konsep keperwisataan Melibatkan masyarakat, masyarakat terbantu disitu Itu kan secara ekonomi Oh, oke Jadi ekowisata sepuluhnya ekonomi ya Eko itu ekoturism Eko itu lingkungannya Lingkungannya, lingkungan ekosistem Jadi memang tidak hanya wisatanya Tapi melibatkan masyarakat itu sendiri Untuk sama-sama membangun wisata di daerah tersebut Iya, betul Oh, itu kesimpulannya Oke, tapi benang merahnya Kita lanjut lihat Itu ekowisata yang sudah kelolaku di daerah mana? Jadi ekowisata yang kita kelola Itu di kawasan ekowisata Nyare yang namanya Itu berada di kawasan Bukit Berisan 1 Itu hutan lindung ya Dan di tahun 2019 Alah disahkan melalui SK Kementerian Kehutanan dan LH Diberikan HSI Akses sekitar 281 hektare Diberikan kepada masyarakat Jadi dari hutan lindung Diturunkan 1 seum jadi hutan nagari Oh Nah, lokasinya di Nagari Selibutan Lubu Alung Keselamatan Lubu Alung, Kabupaten Padang Pereman Di Lubu Aluang lah gitu Di Lubu Aluang Itu sebuah wisata yang menerima Cukup sustain ya Cukup berlanjut Karena yang waktu pernah viral tahun-tahun 2000 sampai 5-6 balehan gitu kan Bisa Buka Instagram, social media dulu Wih, nyarai sih sih kan Di Lubu Aluang nyarai Emang pas zaman-zaman itu mulainya kak Atau sebenarnya sebelum itulah mulai? Jadi nyarai dulu memang gak ada dong Aktivitas itu kan warga kan disitu ke hutan ya Jadi disitu kita rintis menjadi sebuah kawasan ekowisata Itu awal-awal survei itu di tahun 2012 Oke Nah, 2012 itu survei-survei Sampai puncaknya di tahun 2013 Nah, di 2013 itu Kita survei sama masyarakat Dan diberikan izin untuk mengolah itu di bulan April 2013 Jadi ada beberapa Proses lah yang dilalui kan Setelah itu baru di Apa namanya Di inisiasi Kita latih masyarakat untuk mengembangkan Jadi awalnya Dulu gak do Kita adokan lah Keketan wisata aku yang Kita kulah sama-sama sama masyarakat gitu Oke Jadi Itu perjuangan dari awalnya gitu ya Berarti yang pertama kali Kalau menemukan Mungkin lah banyak orang-orang warga sekitar yang menemukan Tapi yang Lacuk disitu ya Ya, lacuk disitu Ya, lah menganggap Karena lah terbiasa kan Mungkin sudah menganggap biasa Tapi bagi orang yang baru tibu Wih, kok potensial Kok semacamnya Nah, awal Yang beri disitu Udah rintu Sama kawan-kawan kah? Atau ada orang lain? Ya Ya, betul ya Jadi kalau yang Untuk menemukan Mungkin kegiatan-kegiatan warga Isitulah banyak Kegiatan dari Kawan-kawan pesinta Al pun lah banyak disitu gitu kan Tapi yang menginisiasi Ataupun merintis Menjadi sebuah Desinasi barwisata Atau ekowisata Alhamdulillah Kita bersama kawan-kawan Berserta masyarakat Pada saat itu Oke Jadi kita coba inisiasi Sama masyarakat Dan Di awal Di 2013 Itu kan Ada penolakan lah Penolakan oleh masyarakat Yang Dulu Rata-rata Masyarakat itu Mencari kayu di hutan Nah Aktivitas siko Nggak bisa ditagah Artinya memang Sudah menjadi Aktivitas turun-temurun Oleh masyarakat Bahwa Kok menurut itu Karena disitu Menjadi pendapatan Ekonomi masyarakat Jadi masyarakat disitu Mencari kayu di hutan Untuk Memenuhi kebutuhan ekonomi Dan itu Kita Maklumi Karena Seandainya Kita larang warga Pada saat itu Ataupun Kita Semacam Ambek Ternyata 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 Mungkin alun siap Dengan konsep wisata Yang biasanya itu adalah Lahannya, lahan negarinya Atau mungkin kayak tadi awalnya Hutan lindong turunkah jadi lahan Negari, tapi itu kan kegiatan Biasanya, tiba-tiba Akan berubah menjadi sebuah tempat wisata Yang akan ramai dikunjungi oleh orang lain Berarti awal-awal itu belum siap mereka Sebenarnya Jadi pada saat itu kalau Kita kaji betul, masyarakat Belum siap Tapi pada waktu kita Promosikan Langsung viral gitu kan, kaget gitu kan Langsung viral, otomatis Seperti anak bayi yang harus ditutup Untuk berlari gitu kan, kalau alun punya Fasilitas yang madai, sementara Kunjungan lah mulai beratangan Dan masyarakat juga belum siap pada saat itu Jadi pada saat nyari Baru-baru Viral itu di tahun 2013 Itu telah muncul namanya Pemalakan gitu kan, lahan dulu Yang pakir-pakir liar gitu kan Jadi secara Pengalaman perisata, wak malu pada saat itu Tapi Dicari-cari antusias Apa namanya Kunjungan Mulai menanjak terus Menaik terus Otomatis Mau gak mau Arus, wak harus Iakan segala sesuatunya Dengan Keterbatasan Ya Jadi Kayak pemuda-pemuda tadi Wali bahkan di Pok Darwis gitu kan Kayak Ini mamak kan Langsung masuk ke pembina gitu kan Rapik rutin Keuangan transparan gitu kan Sebisa mungkin Wak atur betul Manajemennya Sampai ada titik celah gitu kan Yang bisa Menggaduh orang programku gitu kan Betul betul Nah Kalau sana wak tunggu siap dulu gitu kan Otomatis Pengunjung kan kecewa gitu kan Ya Tunggu lalu siap dulu gitu kan Semantara wak terlanjur Selanjutnya viral gitu kan Ya betul betul Otomatis Masyarakat yang siapkan Bukan pengunjung wak Kondisikan ya Kondisikan tapi Masyarakat yang siapkan Nah Situ menarik juga Jadi wak Karena wak ada tekanan tadi gitu kan Tuntutan tadi kan Wak termotivasi juga Untuk apa Mengembangkan masyarakat kok gitu kan Jadi Untuk kelompok Organisasi ke dinas gitu kan Habis itu Kita Ajak masyarakat Untuk program pelatihan gitu kan Secara mandiri kan Nah baru muncul kesetaraan Pada masyarakat Oh ternyata Pariwisata itu Lambat laut menguntungkan Bagi mereka Bahkan bukan merugikan gitu kan Nah mulailah di tahun-tahun 2000-2005 Itu Ada perubahan Signifikans gitu Yang awalnya Kauan-kauan itu Menabang gitu kan Mausoh gitu kan Berubah setiap banyak Menjadi pemandu wisata Oh Jadi aduh Semacam kesedaran lah Untuk menjago lingkungan Di masyarakat Dengan program Perusata tadi gitu Oke Berarti aduh Kayak kelompok Sadar wisatanya lah ya Terus Terus Kauan-kauan itu Karena terjadi Tiba-tiba viral Itu menjadi Sebuah trigger Toto pelecut Supaya Ayo lah Wah semua-semua mulai Harus disegerakan Harus segera diperbaiki Harus segera Yang celah-celah tadi Ditutupi Walaupun Mungkin sampai saat ini Pasti ada Akan ada Selalu ada masalah-masalah baru Tapi kita bagaimana Udah semua kauan-kauan Meminimalisir Kesalahan-kesalahan yang ada Sehingga pengunjung pun Puas disitu Ya Ya Emang Kalau Dinyari itu Uniknya Alamnya Tersedia Masyarakatnya Lah siap Secara Kultur gitu kan Dalam dari matamu Jadi Dulu ada wisata Tapi yang putih Namanya Disitu ada beberapa orang Masyarakat yang Mengelola disitu Dan nyari Di sebelahnya Artinya lah ada DNA parisata Disitu Jadi Kalaupun untuk membentuk Dikecian susah Nggak Dikecian Nggak susah Nggak puluh Jadi mudah-mudah gampang Jadi Sifatnya Di lapangan itu Semacam Meyakingan masyarakat Atau warga Kalau batu-batu Berbuat bukan hanya Untuk keputusan pribadi Tapi untuk masyarakat Nah Jadi kalau Ketua Raminal itu Ya kalau Mada yang ke bawah itu Yang harus masuk Ke kubangan dulu Membaca dulu Mada yang ke bawah Awak keluar Mada yang ke bawah Sama metodenya Jadi metode Bulu kita Di lapangan Polanya Pola Aplikatif Jadi Seharusnya Harus-harus contohnya Mada yang ke contohnya Mada yang ke bantunya Tahu bantunya Baru mereka yakin Oh Ternyata dengan Cara mada yang ke Bisa lah menghasilkan uang Oh mada yang ke Cara memandu Gitu kan Oh Buat-buat ramah Ketamu Gitu kan Tampak mengharapkan imbalan Daging uang tips Gitu kan Sala macam Jadi Banyak lah dampak-dampak Sosial Perubahan di masyarakat Pada saat itu Dan sekarang Dan Alhamdulillah Masih Berkelanjutan Dari Destinasi Memunculkan legalitas Gitu kan Ada dua lembaga Dikorelasikan Jadi desa wisata Dan Puncaknya Di ADWI Gini gitu Dan puncaknya Di ADWI Itu aduh Anugrah Desa wisata Indonesia Dan itu Nyarai Mendapatkan Daya tarik Pengunjung Daya tarik pengunjung Jual satu ya Harapan empat Harapan empat Oke Di harapan empat Desa wisata seluruh Indonesia Daya tarik pengunjung Daya tarik pengunjung Emang disitu Emang sangat membeludak Sampai-sampai Pemerintah pun Atau pengelola Yang anugrah itu Mengasih anugrah Kayak gitu Kalau Anugrah yang Desa wisata tadi Itu kan Kita Korelasikan Dengan data ya Jadi data-data Yang ada Dinyarai Di input Dalam Kolom Jadesta Namanya Dan itu kan Ada berapa kategori Ada lima kategori Ada gitu kan Ada homestay Ada digital Ada Kategori CISE Gitu kan Daya tarik Gitu kan Ekraf dan seterusnya Oke Dan Dari awal Emang nyarai itu Di predisi Emang di kategori Daya tarik pengunjung Yang pertama itu kan Nyarai itu lah Pernah mendapik EOC Namanya Itu jura satu dunia Di bidang kegiatan konservasi Oke Itu Eropa untuk konservasi Association Dan ke dua Ada aktivitas Paket-paket wisata Yang sadanya Berkarifan lokal Dan langsung Menyentuh ke masyarakat Dan polanya Pemanfaatan alam Kayak trekking Camping Spare fishing Beard watching Dan paket master fly fishing Itu memancingkan Di lebuk larangan Dan itu belum pernah Di kerajaan orang Biasanya lebuk larangan itu Di padian orang Biasanya lebuk larangan itu Emang dilarang Dilarang gitu kan Dan dibongka Pas saat Kesepakatan Nekmawak lah gitu kan Mungkin pas Malik nabi Atau kalau ada borongan Dibongka Tapi kalau awak itu Bisa Dibongka itu hari Bisa dipancing itu hari Habis itu Bisa dikontrak gitu kan Asalkan ikannya Nggak diambil Cuma untuk dipancing Dirilis gitu kan Jadi Aktivitas itu hanya Hobies gitu kan Bukan dagingnya Maksudkan gitu kan Lebih ke hobinya Mancing Oke Nah mungkin Kau di rumah Kau lah penasaran Kau Kayak apa sih Kegetan-kegetan Dinyarai Bersama Uda Dan kawan-kawan Kita putan Viti Berkikau Check it out Bersama Uda Sub indo by broth3rmax 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 Itu ikan yang kayak gitu, ikan gariang ya Ikan gariang Dan disitu Ju Udah ada kegiatan Arum jeram nampak Itu bagian pengembangan dari Desa wisataku kah atau Beda lagi? Jadi konsep kegiatannya kan hampir sama ya Itu jenis wisata bertualangan Hanya beda kelompok Yang ngelola, tapi kalau Di Runut masih Kita-kita juga yang ngelola Dan kalau Dinyarai, kita Inisiasi dan kita perkenankan dalam Bentuk Gerakan-gerakan sosial ya Dalam bentuk kegiatan konservasi Kalau yang di La Rafting itu sudah Profit ya, sudah benefit Jadi ada nilai pendapatan Yang kita atur disitu Dan tetap Konsep itu CBT, yaitu Community Based Buddhism Artinya pelibatan masyarakat itu Tinggi disitu Seperti pemandu Transportasi Jasa makanan Itu masyarakat yang Kita perdayakan Dan tetap Kita Adakan standarnya Standarisasinya Agar tadi pengunjung puas lah Menikmati Alung jeramnya Masakan masyarakat gitu kan Kita standarisasi tadi Oke oke Berarti disitu Emang pemanfaatan Bana Masyarakat Kuyubana-bana Ini adalah Semua warga adalah Orang yang sadar wisata Dan Bersama-sama untuk Mesuaskan Wisata itu tadi Mulai dari Yang pemandu wisatanya Bahkan yang Yang menemani di Rum jeram tadi Ada juga ya Iya Terus ada Sampai ke makanan Makanan Iya Di segala aspek Iya Jadi kan Bikin kan Nggak hanya Setahun-tahun ya Kamu konyo Dan itu Mungkin alhamdulillah Membuat nyarai bertahan Karena Masyarakat Nggak ditinggahan Karena teratukan Wisata itu kan Bakul bertahannya Sebantar Gitu kan Bakul Pengurusnya Setahun bubar Gitu kan Karena emang Kalau kaji Ada yang salah Disitu Ada masyarakat Yang ditinggahan Nah Sebisa mungkin Gitu kan Itu yang Awat Antisipasi Jadi Sebisa mungkin Masyarakat Gitu aja Dan gitu Standarisasi Nah jadi emang Walaupun gitu Ajak masyarakat Masakannya buruk-buruk Misalnya kan Masakan campur-campur itu Mungkin kalau Sande diok Mungkin biasa aja Tapi bagi tamu kan Luar biasa Tapi kemas dengan Nilai-nilai Etniknya gitu kan Misalnya kalau ada Sande dihidangkan Pakai piring lidi Pakai daun Gitu kan Dalam nasi itu Ada puca ubi Gitu kan Jadi emang Olah lapangan Jam-jam Jadi emang Awak Kemas lah Packaging itu Dengan Rasu-rasu desa Gitu kan Iban ada Experience Pengalaman ya Tidak hanya Pengalaman dalam Berwisata Hanya wisata alamnya Saja Tapi pengalaman dalam Misalnya 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 Lita Lita Barunya Bisa makan situ Dan Makan itu beda Dari daerah-daerah lain Karena kemasannya Dikemas secara Lebih etnik Ada pakai Ada pakai Apa tadi Tempe lataknya Pirang lidi Pirang lidinya Masakan itu ada Pucuk ubinya Jadi lebih Signature itu Kalau Kalau Pakai Nyerai Takkanlah makanannya Yang keiko Jadi Itulah Sebisa mungkin Awak Yang namanya Masyarakat Berkarifang lokal Sama macam itu Tidak Awak Pondok Lepaskan dari itu Gitu kan Ya karena Menjubun turi Perusata itu Tergantung Masyarakatnya Jadi memang Awak Sebisa mungkin Semaksimal mungkin Masyarakat itu Teribat di Ketan awak Oke Nah tadi Kalau dipanganan awak Pas waktu Nyarai Ditetapkan Sebagai yang Tadi Anugerah Tadi itu Pikiran awak Pertamunya Kok bisa ya Pikiran pertama Dulu Kok bisa ya Saya tahu Awak Nyarai itu Hanya lubuk Lubuk itu Tapi ternyata Pas awak datang Di acara Wies Batang Kok bacu-bacu Sedalanya Wah ternyata Sekomplik diko Wajar Dan sangat Pantas Untuk Mendapatkan Anugerah itu Jadi ada Yang Arung jeramnya Ada yang Paket memancing Di posternya Terus ada Yang kecewa Ada pengalaman Makanannya Jadi tidak hanya Wisata alam Bisa berwisata kuliner Jadi kan Dulu kan Awak Ketika awal Menolak Untuk menjadi Sebuah desa Wisata Karena Beranjanya dari Tahun Sebelumnya Ketika kita Dipaksa Menjadi Sebuah desa Wisata Sementara Masyarakat Lagi siap Homes Tidak Memadai Masyarakat Belum sadar Wisata Bekut Takutnya Kecewa Pengunjung Jadi Bertahan Di Ranah Pengelolaan Desinasi Pada saat itu Nah Di tahun Di tahun-tahun Terjadinya Covid Gitu kan Jadi Semua kawan-kawan Terpikir juga Gitu kan Kayaknya Setelah Ada Proses Yang Panjang Kita lalui Gitu kan Kalau Hanya Mengenalkan Sebuah Desinasi Itulah Contohnya Pasal Covid Awak langsung Mati Jadi Covid itu Titik balik Gitu kan Aposalahnya Yang Tawaran dulu Terimu Gitu kan Jadi Homestay Coba Galakkan Bali Gitu kan Habis itu Kegiatan-kegiatan Masyarakat Di desa itu Coba Dikemakan Bali Dikemas Dalam Muta Bekat Wisata Gitu kan Jadi Di Pikir-pikir Awaklah Siap Gitu kan Dengan Secara Jadi Desa wisata Itu kan Awak Hanya Menjual Desinasi Sado Jual Dan Kemangkan Disitu Masyarakat Kulinernya Budayanya Homestay Garifan Lokal Jadi Semua Yang Di Desa Kita Tonjolkan Tapi Dalam Bentuk Kemasan Wisata Dan Di 2020 Diberikan SK Desa Wisata Dari Pemerintah Padang Perman Nah Dari Situlah Muncul Desa Wisata Dinyarai Itu Jadi Munculnya Setelah Kesiapan Dari Masyarakat Untuk Mengembangkan Bukan hanya Di ranah Desinasi Tapi Segara Lini Disitu Jadi Jadi Itu Dasarnya Oke Misalnya Awak Datang Semua Rombongan Semua Kawan Apa Yang Bisa Awak Dapain Disitu Apa Fasilitas Yang Bisa Awak Rasakan Dan Pengalaman Yang Bisa Awak Pulang Kalau Debbie Pengen Paket Dua Semalam Misalnya Jadi Kalau Dia Menginap Ada Tiga Tampe Bahkan Tampe Bisa Camping Biasa Bisa Glemping Kita Ada Glemping Bisa Menginap Di Kotek Dan Sudah Kita Kasih AC Perkamar Atau Menginap Di Homestay Warga Empat Pilihannya Labragam Hotel Salon Ya Jalan Cain Sampai Situ Selalu Oke Jadi Itu Paket Menginap Nah Habis itu Kalau Untuk Paket Kulinernya Atau Makanya Biasanya Sambal Lado Hijau Atau Pange Ikan Panjang Pange Ikan Panjang Oke Ikan Panjang Ikan Sidat Oh Beda Kalau Bahasa Jepang Unagi Kan Oh Nagi Kayak Belut Ah Boleh Sidat Panjang Nah Itu Masih Banyak Habis itu Aktivitas Malamnya Bisa Berjah Silek Atau Mencari Aktivitas Barandai Gitu Kan Sampai Malam Gitu Kan Nah Disitu Mungkin Istirahat Gitu Kan Paginya Outracking Oke Oke Bata Sisa Tado Kut 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 Tadi Udah Bahas Tadi Adu Disitu Randai Sama Apa Sile Sile Rantai Sama Sile Itu Masuk Ke Paket Ayang Awak Ambiah Tadi Yang Nginap Dua Malam Itu Tadikah Atau Emang Adu Diadakan Terus Masuk Paket Masuk Paket Sile ży Asuk Terus 반� Terus Misalnya Keraka Gerakan Yang Yang tangga Sile Ini Nanjel Usk Paket 2 Semalam Yes M sollen Dua hari sama malam itu Labisawa menikmati Pertunjukan randai sama musim Keren ya sampai ada Wisata budayanya gitu Selanjutnya ada apa tadi Nah kita bantai sasala dulu Karena ada yang iklan yang kelewat Kita lanjutkan setelah pesan-pesan Mau tanya orang awak? Di Siko Tampenyo Oke kembali lagi bersama Desbi Sugari Di podcast Tampe Mauta Mau tanya orang awak? Di Siko Tampenyo Kita lanjutkan pembicaraan kita Bersama Uda Ritno mengenai wisata nyarai Teritah putih sekete Nah lanjutkan dah Tadi yang bisa kita dapatkan Ketika kita pergi ke Desa wisata nyarai Ada yang pertama pengenapan Pengenapan ada ampe tadi macamnya ya Ada ampe macam Ada homestay Ada cottage Ada glamping Atau camping ya Oke Selanjutnya ada pertunjukan seni Yaitu randai sama silek Selanjutnya Apa yang bisa kita dapatkan Ketika baik kenyarai itu? Jadi Tinggal kemauan destinasi Yang pengen di 7 Apa ya Kalau kenyarai Berarti paginya itu Barang KKT Tracking Perjalanan 1-2 jam Gitu kan Paling lama Habis itu bisa Kalau gak talok gitu ya Bisa ke lubuk-lubuk Tampe lainnya Ada lubuk napang Ngungun Batututu doang gitu kan Oh Berarti gak hanya lubuk nyarai itu sih? Nggak Ada banyak lubuk-lubuk lainnya? Banyak tampe nyarai Kalau waktu itu sampai 8 balik titik lah gitu kan 8 balik titik? Iya Lubuk-lubuk sedolahnya? Iya lubuk sedolahnya Bisa dikunjungi Yang pasti lubuk luang dulu nak Belum kecematannya Jadi disitu ada 8 balik titik Lubuk Lubuk-lubuk situ yang bisa dikunjungi Iya bisa dikunjungi Tapi yang primadonanya tentu Lalu buang nyarai Berarti yang dari Mulai titik awal-awal itu Tracking dulu Baru tiba-lalu buangnya nyarai? Oh Ada berapa Barak-barak Jauhnya itu dah? Kalau jauhnya 5,5 kilo 5,5 kilo Berarti tracking Seharusnya dari titik awal itu 5,5 kilo Itu jalan kaki Kalau buang nyarai? Iya 1-2 jam Perjalanan 1-2 jam perjalanan kaki Wih seru juga Panik-panik itu Sampai olahraga Sampai olahraga ya Oke Jadi aktivitasnya Memang wisata pertolongan Memang jalur itu Pertangkaan buruk Memang jelek Karena itu daya tariknya Betul-betul Kuribu Jalan sepulang ketih Nggak seru Nggak tracking Nggak tracking Oke Sepanjang jalan Kenangan Sepanjang jalan Dari titik awal Sampai ke luang nyarai itu Ada Yang kecil Udah 8 balik titik itu Dari awal Sampai ke luang nyarai Atau beda-beda Beda-beda pisah-pisah Oh yang kita lewati Itu ada 7-6 titik lah Kalau dari Posko ya Dari Posko Sampai ke luang nyarai Iya Nyarai itu ada berapa 7-6 titik Maaf 6-7 titik Nah itu Kita lewati Dan Sepanjang tracking kan Kalau Sampai nyawa Beruntung Ada Flora fauna Yang muncul Di situ Gitu kan Oke Kalau flora Pasti pohon-pohon Dulu Yang apa Flora nya Yang endemik Rata-rata Kayak anggrek Amomium 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 itu Kayak tanaman jahe Oke Jahe-jahe Siap Aduh Bungu Sterkulia Namanya kan Aduh Anamanya Sterkulia Anggrek Rata-rata Anggrek Kalau Batang-batang Yang Barangan Buah barangan Itu ada Kalau fauna Kalau fauna Rata-rata Buruang ya Oke Apulnya Kalau berangkat pagi Biasanya kan burung Cari makan pagi Kemah Pindah-pindah Kayak Kalau endemik Itu Rangkong Apa? Rangkong Rangkong Kurang sejis buruang juga Buruang yang Rangkong Bada Yang Agak Menjambul Jambul ya Ada burung julang Ada Kecebung hijau Ada raja udang Gitu kan Jadi macam-macam lah For all Alun yang Simpai Gitu kan Oh itu ada lah Pasti Memang tampek Tampeknya situ ya Oke Kok lah Ibaratnya Kok baca novel Wah Iya Karena Dibawa Rasanya dibawa Ke dalam Ke dalam Suasana tuh Kok nampak burung Nampak pohonan Nampak Endeming situ Menuju Dari posko Sampai ke Lubuk nyari Tadi tuh Iya Oke Berarti ada 6-7 Lubuk Baru sampai ke Bosnya Tadi Dan sepanjang Lubuk tuh Wah bisa menikmatinya Lubuk tuh Misalkan ada Misalnya di Daerah Di Datil Lubuk Ngun Gitu kan Nah Di Datil Lubuk Itu doang Gitu kan Kalau Di situ Tiba siang Bisa kita makan Situ Tembak lauk Gitu kan Makan Situ Jadi memang aktivitas Kas itu Jadi memang aktivitas Hutan mana Jadi Kas itu tuh Ya Apa namanya Ya mana-mana Menikmati Suara alam Oksigennya masih banyak Kan Makan butuh Asipun Oksigen taruh Gitu kan Biar sehat Biar pikiran tenang Ya memang Harus ke hutan Untuk Menenangkan diri Itu aktivitas Jadi Ya Konsepnya Dengan Eko tadi Dan memang Orang Kanyara itu Kita sampaikan Dari dulu Orang paling Beruntung Di dunia Gitu kan Karena Nyara itu Dulu kan Tidak ada Tapi karena Ada aktivitas Geologi Namanya Breksi Breksi Itu kan Pusaran arus Yang membuat Kerikil Jadi Digrus lah Di dinding-dinding Ada di lokasi Tebing Nyara itu Terbentuk Kolam secara Alami Terbentuk Jutaan tahun lalu Jadi siang Mbak foto Ke nyarai Selfie Di nyarai Di upload Di media sosial Ini orang paling Beruntung di dunia Karena menyesukan Fenomena jutaan Tahun lalu Menyesukan fenomena Geologi Geologi Jutaan yang Jutaan tahun yang lalu Emang terbentuk Secara alami Alami Ada lubanya Terbentuk secara alami Oke Dih Gak penasaran Nah Disitu tadi Itu kan Tracking Setelah tracking Apa yang bisa Wah nikmati Dalam dua hari Sama malam Disitulah Setelah tracking Biasanya kita Balik ya Ke tempat Penghidapan Baliknya ada Meluncua Tidak Tidak Jalan Kalau malamnya Bisa Malamkan duo Bisa Beraja Petit-petitih Gitu kan Kayak Katu-katu adek Gitu kan Sambah Gitu kan Kayak waktu itu Sembari menikmati Apalah gitu kan Hidangan dari masyarakat Gitu kan Jadi Betul-betul Bawa susana kampung Dengan Konsep eko Tadi Jadi orang Tak hanya menikmati Wisata Tapi orang juga Menikmati Suasana Minang Justru minang Tubana Kalau menurut awak Banyak daerah Di Sumatera Barat Yang memang Kayak tadi Yang peta-petitih Tidak pandai Iya lah Ditinggan Bahkan Kini Dulu waktu Beralik dulu Bahkan Disewa orang Maksudnya Orang yang bisa Petah-petitih Dan disitu Emang Diajarkan Bisa-bisa Berajar Disitu Disitu Karena Menjadi kebiasaan Warga Petah-petitih Atau yang Kepulomudo Jadi Kemas Dalam bentuk Program Keperisataan Dan itu Menariknya Masyarakat Menarikmu Jadi Emang Bisa kita Kemas Dari Banyaknya Objek Tadi Kebiasaan Masyarakat Bisa Kemas Dalam bentuk Program Perisata Bisa Di satu Lubuk Kalau Sudah Teruk Menyarai Ikannya Paling Jinak Ketika Mandi Langsung Tawaf Bisa Langsung Kalau Santai Ikan Menarik 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 Menyatuh Alam Masuk Hutan Teragak Teragaknya Makan Ikan Dipanggang Disitu Sang Ketika Hanya Tracking Lurui Katanya Emang Ketujuan Ternyata Bisa Kelewat Terima terputus boleh enggak ditanya tentang harga oh boleh biar kawan-kawan di rumah dan berserta komunitas atau keluarga besar bisa mempersiapkan ke jajah hari itu barah-barah saya paketnya jadi yang paket yang apa enggak yang biasa paket yang biasa dinyarai ada trekking trekking itu biasanya per orang 30 ribu minimal 5 orang ada paket wisata camping itu 50 ribu di luar tenda ya jadi tenda enggak kita sediakan kadang ada buka tendanya habis itu pakai supervising menembak ikan atau menembak lawak itu diangku 50 ribu per orang minimal 5 orang setelah paket namanya menculik burung guau itu 100 ribu per orang lah semua pemandu di luar makan ada yang paket untuk memancing satu orang itu 500 ribu itu udah ngulut semuanya udah masuk makan udah masuk pemandu udah masuk lokasi pancing gitu kan berapa tadi? 500 ribu per orang yang masih revising kalau untuk paket yang including yang pilihan gitu kan itu bisa diangku 500 ribu sampai sehidupan 500 ribu per orang oke itu tergantung paketnya apakah pengen menginap dua hari apa sejauh paketnya nanti apa saja mungkin makan yang dikendakinya gitu kan habis itu kesini-kesini ini akan ditampilkan gitu kan sampai berajar disitu itu tergantung pilihan paket lah gitu kan dan kalau untuk rafting itu tergantung jarak rafting itu lah including lajo makan lajo snack gitu kan lajo pemandu rafting kok yang arun jeram tadi? arun jeram tadi oke siap kalau sampai koma lapan itu diangku 180 ribu per orang itulah masuk asuransi bagai kalau untuk paket yang jarak menengah yang 8 kilo 207 ribu per orang kalau yang paket jarak panjang yang sampai boleh kilo itu 350 ribu per orang jadilah ada paketnya dikendakinya pilihan-pilihnya kalau yang rafting tadi itu tergantung jarak ya? jarak itu sampai ke asuransi ke ya? asuransi makanya ya keren sih kalau terjadi apa-apa kamu mudah-mudahan itu meminimalisir dan supaya orang pun lebih yakin ya itu karena kita tidak hanya punya pemandu yang emang profesional tapi juga ada jaminan-jaminannya ya betul oke keren sih di siku terbuka penganawak emang pantas emang pantas tapi anugerah dari pemerintah ya oke udah disitu dengan pengalaman yang beragam dan cukup komplit menelawat ya itu kan memberdayakan masyarakat setempat dan dengan tadi ada paket-paketan segala macamnya itu kalau yang paket rendah tadi yang tracking kan tracking oke bahas sih minat-minat masyarakat yang di luarnya atau kok wisatawan lah datang ke situ oke oke saja oke banget atau emang antusias karena kan maklum lah ya misalnya karena kita keplugian anak-anak-anak anak-anak-anak-anak menikm-kampiti gitu kadang-kadang ewan ada kis lah gitu iya jadi emang yang kita kerajuanku adalah wisata petualangan namanya yang kita harukan bukan raminya orang tapi kualitas orangnya oke bila seketik tapi boneh gitu kan oke kalau seandainya banyak itu kan mes turism wisata masal gitu kan nah itu adalah tampiknya tapi di bawah jadi emang kanyarai habis itu rafting gitu kan bako maha itu ada duo yang pertama kita menyadikan fasilitas lengkap disitu oke dan kedua yang misalnya petualangan itu bako maha karena dari satu kali perjalanan inilah menikmati beragam wisata disitu misalnya dipakai rafting gitu kan sekali jalannya start sampai ke finish nyopas di start saya lama jelik rimbo lama jelik alam berarti lama masuk di wisata alam mbeko tibunya di lokasi makan siang ini makan siang dengan jamu oleh warga lama masuk wisata kuliner gitu kan mbeko selalu jalan pemandu baca rito lama masuk wisata sejarah atau budaya gitu kan jadi wajar memang wisata petolong itu mahal karena mencakup wisata-wisata lain yang ada dalamnya gitu kan oke dan fasilitasnya gitu kan dan memang yang kita cari itu dan di nyari sendiri memang ada puncak kunjungan namanya selama 10 tahun itu di bulan maaf bulan Maret 2000 sampai balai sampai 16.000 kunjungan per bulan sampai kelebakan cari pemandu gitu kan tapi entusias itu itu balai gitu kan tapi saya stop sampai cari pemandu ke desa tetangga gitu kan jadi sehari itu bisa dua pemandu jalan gitu kan ini orang kami mana dan situ ada penurunan jadi kalau orang secara kesat mata mungkin ada penurunan kunjungan tapi di kita itu pasarnya sudah tersegmentasi ya sudah ada perubahan pilihan pasar disitu otomatis yang kateh itu yang yang namanya kondak muduh kok sampai pelutong kebawah yang tagok-tagok gitu kan memang untuk uji adrenalin lah gitu kan uji fisiknya kalau yang tidak terlalu di bawah gitu kan jadi memang awak di nyara itu tidak bicara desinasi bicara kawasan wilayah gitu kan silahkan oke jadi gitu ya wisata desa-wisata nyara iku adalah sebuah wisata yang bukan wisata masal bukan dibuka kayak wisata wisata-wisata kayak kemandian semacamnya memang untuk arah mirami tapi iku adalah wisata eksklusif eksklusif yang memang orang yang pengen-pengen menikmati alam menikmati alam ingin mengubati pikirannya dimana menikmati alam dimana orang yang benar-benar pengen berwisata bukan hanya FOMO ikut-ikutan beramai siapa-siapa beramai membuda tinggal saru oke kedepannya apa dah sebelum kita closing kedepannya kita akan terus mendambah jumlah homestay oke yang kedua tetap peningkatan SDM masyarakat atau tingkatan pertama masalah kebersihan karena kita masih lemah itu masalah kebersihan memang kebersihan itu lah habit ya susah PR ya tidak hanya dinyarai mungkin di satu sampai nangka tiga kita harapkan dari berapa titik destinasi itu semacam fasilitas memadai misalkan di lebuk napa kan itu kan dinyari itu kunjungan perhari itu bisa 50 bisa 100 orang tapi kan WC nak itu kalau bisa itu yang kita kajak ini alhamdulillah patah antara saki dari 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 adwi dari adwi dimanfaatkan untuk pengembangan selanjutnya iya artinya secara fasilitas itu harapannya pengunjung nyaman ke situ pemandu kalau 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 bisa sadonya dapat lisensi karena baru 55 orang itu kan ada 165 ya itu harapannya sudah tersertifikasi kalau legal dan berikutnya desa-wisata dipertahankan karena itu kayaknya solusi ekonomi di masyarakat pariwisata dan harapannya masyarakat batu-batu sejahtera karena desa-wisata itu tidak hanya bisa destinasi di situ ada bulu kuliner budayanya ada asam kandis asam kandis kelola dalam bentuk kemasan ada sirup dan ditaruh di berapa support makanya ada sumber itu ibu-ibu itu kreatif dalam mengolah asam kandis dan deklah nyareku menjadi semacam trendsetter ya sampai studi lapangan sekolah lapangan studi tiru bisa dipertanggantar dan makin banyak kader-kader yang bergerak secara sosial jadi harapannya kontinuitas ada kader-kader baru yang membantu Ambo oke dan harap desa wisata itu emang benar-benar desa yang semua orangnya sadar wisata dan emang bergerak untuk memajukan wisata oke harapan adalah untuk kawan-kawan di rumah yang ingin kak nyarai harus semangat dan bawa atau pokoknya ada yang bicara closing statement ya 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 kalau pertama mungkin kalau yang kawan-kawan pengen kak nyarai ya kak nyarai silahkan di cari-cari di cigo-cigo lah gitu kan di instagram namanya ekowisata nyarai oke kalau yang new rafting instagramnya la rafting bisa disitu booking gitu kan untuk kegiatannya dan untuk di nyarai itu emang yang kita harapkan itu adalah kualitas kunjungan jadi emang kak nyarai itu kalau harapkan emang kawan-kawan itu emang menikmati batu alamnya bisa berkaitan konservasi gitu kan sambil menanam gitu kan lubuk larangan jadi banyak aktivitas jadi tidak akan rugilah cuma dengan membayar sekian kan bahwa bisa menikmati alamnya dan harusnya dengan uang segitu sebenarnya lah cukup kurang untuk menikmati semua hal sekomplet itu di lubuk kak nyarai tidak hanya menikmati alam kita juga dibawa ke suasana minang pada zaman dahulu semacamnya dan menikmati kuliner dan segala macam yang ada di nyarai bisa dikirimati oke udah terima kasih banyak ala datang ke podcast sampai muata semoga desa wisata nyarai semakin keren dan bisa dunia oke demikian lah bincang-bincang kita bahasamu udah Ritno mengenai desa wisata dan ekowisata semoga kawan-kawan bisa memetik inspirasi dari pembincangkan misatu jam jangan lupa saksikan podcast sampai motab hari Senin dan selesai pukul 2 siang bersama dan kini mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati